Sementara itu pemirsa tragedi JPO Pasar Minggu ini juga menuai respon dari calon pesaing Ahok dalam Pilkanda 2017. Salah satunya adalah dibutuhkan audit bergala terhadap sejumlah fasilitas masyarakat. Selain menuai duka, musibah buruknya jembatan penyeberangan orang di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan hingga menewaskan empat orang akhir pekan lalu juga menuai tanggapan dari para pesaing Ahok dalam Pursa BKD 2017. Usai menjalani pemeriksaan bebas narkoba Minggu siang, mantan Menteri Pendidikan yang kini mencalonkan diri menjadi Kuberdo DKI Anies Baswedang mengungkapkan bahwa setiap fasilitas publik harus mendapatkan porsi audit yang memadai. Dan kita ingin agar semua fasilitas-fasilitas publik itu memiliki resiko yang kecil. Karena itu ke depan kita harus meningkatkan audit atas fasilitas-fasilitas lintasan-lintasan yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu Anies juga mengungkapkan rasa dukanya kepada keluarga korban tragedi di tengah hujan teras tersebut. Berbeda dengan Anies, cakup lainnya yang juga putra seluruh mantan Presiden SPI, Agus Harimurti, justru enggan menangkapinya sama sekali. Siti Badria, Sugi Cahyari, MSC Media, Jakarta.